this could be us, so back to what i was saying this could be us assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama mimin awi kali ini mimin akan mereview chapter 30 dari manhwa divine immortal doctor feng hing gue sangat kesal karena putra mahkota tidak membantunya saat dia dihajar oleh gadis bertopeng mendengar rengekan feng hing gue membuat putra mahkota menjadi murga dan berkata kalau siapapun yang memiliki otak tidak akan melakukan hal yang baru saja dilakukan oleh feng hing gue hal ini secara langsung membuat putra mahkota berpikir kalau feng hing gue itu sangatlah bodoh feng hing gue menjadi diam tak berkutik mengetahui putra mahkota begitu murga sebab sebelum mengikutinya ke hutan muyu putra mahkota sudah memperingatkan feng hing gue agar dia menuruti semua perkataannya namun apa yang dilakukan oleh feng hing gue barusan sungguh di luar akal sehat gadis misterius barusan memiliki lebih dari seluksin penjaga yang berada di tingkat sentral saat dia muncul bahkan jika orang tersebut berniat membunuh putra mahkota beserta semua orang-orangnya orang tersebut dapat melakukannya dengan mudah feng hing gue memelas dan mengakui kalau dia telah berbuat salah meskipun begitu putra mahkota sudah tidak mau tahu lagi jika mereka gagal mendapatkan buah api seribu tahun karena tindakan feng hing gue barusan dan membuat kaisar marah putra mahkota meminta feng hing gue menanggung sendiri akibat dari perbuatannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati ketika selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton